5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi Untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar Kita belajar untuk mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 2 Tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia Pembelajaran yang pertama Jadi kita sudah masuk nih di subtema 2 Kalau adik-adik baru bergabung di channel Youtube Kak Citra Kalian bisa lihat dulu subtema 1 Pembelajaran 1 sampai 6 Baru kalian play untuk yang subtema 2 Pembelajaran 1 ini Langsung saja ya ke materinya Mari kita pelajari faktor-faktor Yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia Adik-adik pasti masih ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup Salah satunya adalah tumbuh dan berkembang Manusia adalah salah satu makhluk hidup Kita bertumbuh dan berkembang terus-menerus Dalam gambar ini ada gambar ketika bayi sampai dewasa Pertumbuhan dan perkembangan manusia Manusia merupakan salah satu makhluk hidup Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan Setelah lahir pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa Setelah dewasa pertumbuhan manusia berhenti Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor Jadi manusia itu selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan adik-adik Dari bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, dewasa Nanti ketika kita sudah dewasa mungkin tinggi badan kita tidak bertambah Tetapi di situ terjadi perkembangan juga Perkembangan secara emosi dan perkembangan secara pikiran manusia Perhatikan gambar Udin berikut ini Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut Nah ini adalah gambar Udin ketika kecil ya adik-adik ya Dari bayi yang hanya bisa digendong oleh orang tuanya, oleh ibunya Lalu bisa merangkak, lalu bisa berjalan ya Nah berarti di sini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah Saat bayi kita belum bisa berjalan Lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak Semakin lama kita bertumbuh maka kita bisa berjalan Ini adalah perubahan yang dialami oleh Udin dari sejak bayi Begitu juga dengan kita Tidak mungkin adik-adik saat kalian lahir dari kandungan ibu Langsung kalian bisa jalan atau bisa lari langsung Tidak, pastinya akan melalui tahap bayi dulu Nah bayi nanti bisa bangun, bisa tengkurap, lalu bisa merangkak, lalu bisa berjalan Perhatikan kembali gambar Udin nih Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah gambar yang pertama Udin minum susu Gambar yang kedua Udin sudah mulai makan nih ya Nah perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Ya perubahannya adalah Waktu kecil kita kadang hanya bisa minum susu Dan belum bisa makan sendiri Adik-adik waktu kecil pasti makannya disuapi oleh orang tua kalian Nah ketika kita bertumbuh dewasa Kebutuhan makanan kita akan bertambah adik-adik Jadi tidak cukup hanya minum Tapi kita perlu makan makanan yang bergisi Dan kita bisa makan sendiri Jadi kemandirian Perkembangannya terus bertambah Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Pasti mengalami ya adik-adik ya Semua manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin tadi Cobalah mencari tahu dari orang tuamu Tentang pertumbuhan dan perkembanganmu Dari sejak lahir sampai saat ini Coba adik-adik boleh tanya ke orang tua kalian Wah waktu kecil aku itu bisa merangka umur berapa? Bisa berjalan umur berapa? Lalu aku waktu kecil itu makannya bagaimana? Nah adik-adik bisa bertanya kepada orang tua kalian Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya Berat dan tinggi badan saat lahir Nah kalian bisa tanya Wah waktu aku lahir berat badanku berapa dan tinggi badanku berapa? Selain itu kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangka dan berjalan Nah kalian bisa tulis nih Oh aku lahir dengan berat badan sekian Tinggi badan sekian Aku bisa merangka pada umur sekian Aku bisa berjalan pada umur sekian Misalnya seperti itu adik-adik Ada yang bisa tulis tuh informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan Kekuatan tangan manusia juga mengalami pertumbuhan Mengalami perkembangan juga Contohnya seperti yang terlihat pada gambar Edo saat masih kecil kesulitan Ya waktu kita masih kecil akan kesulitan memegang botol susu Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu Jadi kekuatan tubuh kita itu juga mengalami perkembangan adik-adik Ya tidak seperti bayi terus ya Kalau bayi mengangkat barang sedikit mungkin berat Tapi untuk bertambahnya waktu Kita menjadi dewasa itu kita Bagian tubuh kita itu juga berkembang Juga kekuatannya bertambah Kekuatan tangan dapat dilatih melalui olahraga dan menari Kuat dan lemah dalam gerakan tangan digunakan dalam menari Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari Nah disini ada gerakan menari tepuk tangan Nah kalian bisa praktekkan ya nanti ya Gerakan pertama itu adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban Jadi gerakan pertama itu bergantian ya Mengangkat tangan kanan dan mengangkat tangan kiri kemudiannya ya Lalu mengangkatnya itu dengan kuat ke atasnya ya adik-adik ya Gerakan yang kedua adalah Turunkan kedua tangan secara perlahan Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan Menirukan air hujan turun Jadi setelah tadi ya tangan kanan tangan kiri naik ke atas Lalu diturunkan jari-jarinya digerakkan seperti menirukan air hujan yang turun Gerakan yang ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping Nah ini ya rentangkan kedua tangan ke samping Lalu bengkokkan atau tekuk ya adik-adik sehingga membentuk seperti huruf U Ya direntangkan lalu dibengkokkan Gerakan berikutnya adalah gerakan keempat Gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan Jadi tangannya telentang lalu Pergelangan tangannya diputar secara perlahan-lahan Gerakan yang kelima Mengacungkan tangan ke depan dengan kuat Lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda Jadi misalnya mengacungkan tangannya ke depan Membalikkan kedua tangan Telapak tangan dengan arah yang berbeda Jadi misalnya telapak tangannya menghadap ke bawah Berarti dibalikan ke atas Ke bawah ke atas Begitu adik-adik Itu gerakannya Lalu gerakan yang keenam adalah bertepuk tangan Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat Misalnya bertepuk dengan dua jari dulu Lalu empat jari Lalu enam jari Delapan jari Dan yang terakhir adalah sepuluh jari Jadi adik-adik bisa melakukan yang terakhir adalah Tepukan tangan ya Setelah melakukan gerakan yang pertama sampai yang kelima Nanti kalian bisa cari contohnya di youtube ya adik-adik ya Tentang tarian tepuk tangan ini Badan kita mengalami pertumbuhan Kemampuan kita pun mengalami perkembangan Pada saat kelas 1 Kalian baru belajar nama dan lambang bilangan Sampai bilangan puluhan Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan Di kelas 2 ya adik-adik ya Dan di kelas 3 ini kita sudah belajar sampai ribuan Nanti kalian naik lagi juga akan belajar sampai puluh ribuan Nah kalian juga belajar penjumplahan dan pengurangan Kalau di kelas 1 penjumplahan dan pengurangannya masih sangat sederhana Lalu berkembang di kelas 2 dan di kelas 3 ini kita sudah belajar penjumplahan Angka ribuan Mari kita coba mempelajari penjumplahan bilangan ribuan Menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman Yuk kita pelajari adik-adik Contoh penjumplahan tanpa teknik menyimpan Nah sekarang kita mau belajar dulu penjumplahan yang tanpa teknik menyimpan Kak Citra punya penjumplahan ini 2.653 ditambah 3.302 Nah kita susun ke bawah dulu adik-adik Lalu kita jumlahkan dari satuannya Ingat ketika kita membuat penjumplahan bersusun ke bawah ini Cara pendek ini harus diletakkan sejajar Satuan dengan satuan, puluan dengan puluan, ratusan dengan ratusan, lalu ribuan dengan ribuan Kita jumlahkan dari belakang adik-adik 3 ditambah 2 Ya 5 5 tambah 0 5 6 tambah 3 9 Lalu 2 tambah 3 Ya 2 tambah 3 adalah 5 Berarti hasil penjumlahan ini adalah 5.955 Tidak ada teknik menyimpan Kita masih punya contoh lagi nih Kerjakan latihan berikut ini Kak Citra punya penjumplahan ini Nah sebelum Kak Citra bahas Kalian bisa pause dulu untuk video Kak Citra ini Kalian coba kerjakan deh soal dari Kak Citra ini Baru nanti kalau kalian sudah menjawab Kalian play lagi Kita cek bersama-sama apakah jawaban kalian dan jawaban Kak Citra benar 3 ditambah 4 sama dengan 7 9 ditambah 0 Ya 9 6 ditambah 2 8 Lalu kita beri tanda titik 1 tambah 5 6 Berarti hasilnya 6.897 Soal berikutnya 4.025 ditambah 1.102 Nah kita tambahkan nih 5 tambah 2 Ya 7 2 tambah 0 Ya 2 0 tambah 1 1 4 tambah 1 5 Berarti hasilnya 5.127 Soal berikutnya adik-adik 7.143 ditambah 1.602 3 ditambah 2 5 4 ditambah 0 4 1 ditambah 6 7 7 ditambah 1 8 Berarti hasilnya 8.745 Ini tanpa teknik menyimpan Nah sekarang kita belajar untuk penjumlahan dengan teknik menyimpan Contoh disini Kak Citra punya penjumlahan 1.200 Ditambah 2.900 Ya Sama seperti tadi caranya kita jumlahkan dulu satuannya yang paling belakang dulu satuan dengan satuan 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 2 ditambah 9 Berapa adik-adik 2 ditambah 9? Ya 2 ditambah 9 itu 11 Kak Citra Maka kita menulisnya disini bukan 11 Tapi kita tulis dulu angka akhirnya Angka akhirnya adalah angka 1 Maka angka 1 yang di depan Tadi 11 ya adik-adik ya Kita simpan Ya kita simpan di depan sini Ya kita jadikan Tuliskan di atas ribuannya ini Berarti nanti kita jumlahkan Satu tambah satu Dua tambah dua Empat Jadi hasilnya Empat ribu seratus Ini yang namanya teknik menyimpan Kita lihat contoh yang lain adik-adik Disini ada penjumlahan 5.176 Ditambah 4.328 Kita jumlahkan dari satuannya dulu 6 ditambah 8 adalah Ya 6 ditambah 8 itu 14 Apakah langsung kita tulis 14? Tidak adik-adik kita tulis angka yang terakhir yaitu angka 4 Lalu angka 1 nya kita simpan di depannya ya Di depan penjumlahan yang ini Berarti di atasnya dari penjumlahan yang 7 ditambah 2 Nah sekarang kita jumlahkan yang ini 1 ditambah 7 8 8 ditambah 2 10 Berarti kita tulis disini Ya kita tulis 0 Lalu kita menyimpan 1 1 ditambah 1 2 2 ditambah 3 5 Nah lalu depannya kita jumlahkan lagi Karena tidak ada yang menyimpan ya 5 ditambah 4 sama dengan 9 Jadi jawabnya yang ini adik-adik Lalu kita coba lagi ya 5.730 ditambah 2.419 0 ditambah 9 Ya 9 3 ditambah 1 4 7 ditambah 4 7 ditambah 4 11 Maka kita tulis 1 dan masih menyimpan 1 Nah disini ya 1 tambah 5 6 6 tambah 2 8 Jadi hasilnya 8149 Nah ini contoh soal yang terakhir 4.729 ditambah 2.863 9 ditambah 3 Sama dengan Ya 12 Kita tulis 2 Menyimpan 1 1 tambah 2 3 3 tambah 6 Ya 3 tambah 6 9 Lalu 7 ditambah 8 7 ditambah 8 itu 15 Maka disini kita tulis berapa adik-adik Ya kita tulis 5 Lalu masih menyimpan 1 1 ditambah 4 5 5 ditambah 2 7 Maka hasilnya disini 7 Berarti jumlah semuanya adalah 7592 Begitu adik-adik Cara penjumlahan dengan teknik menyimpan Nah demikian tadi adik-adik Untuk pembahasan Di mata pelajaran tematik Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran Yang pertama Untuk adik-adik Di kelas 3 Jangan lupa ya Untuk kalian terus Sajib belajar Dan jaga Kesehatan kalian Nah ikuti terus Video pembelajaran Di channel Kak Citra Karena setiap hari Kak Citra akan upload Video baru Untuk mempersiapkan kalian Dalam belajar Terima kasih sudah menyaksikan Video dari Kak Citra Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti Media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax